Halo sobat semua pengunjung channel DJF Muraibadu Semoga sobat semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa Terima kasih kepada sobat semua Kepada teman-teman semua yang telah subscribe di channel DJF Saya doakan semoga sobat semua dipermudahkan dalam usaha penangkaran burung murai batunya Dan diberikan rejeki yang luas Itu adalah doa dan harapan dari DJF Pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai cara meneropong telur Khususnya telur burung murai batu Apakah telur ini zonk atau ada isinya Oke sobat semua kita simak videonya ya Oke sobat semua Ini adalah alat yang akan kita gunakan Untuk mendeteksi Keberadaan telurnya Apakah layak untuk ditetaskan selanjutnya Ataukah sudah tidak diteruskan Penetasannya Baik yang dirami sama indukannya Ataupun menggunakan mesin inkubator Atau mesin tetas Alat ini namanya alat peneropong telur ya Sobat semua bisa melakukan pendeteksian Atau peneropongan telur Yaitu setelah masa pengeraman Umur antara 5 sampai 7 hari Nah setelah umur 5 sampai 7 hari ini Ini sudah terlihat ya Telurnya nanti Apakah ada calon anakannya Alias telur yang subur Telur fertil Sehingga layak untuk dilanjutkan Ke proses pengeraman selanjutnya Atau setelah masa 5 sampai 7 hari Ini telur ini kosong Tidak ada isinya Tidak ada calon anakannya Alias telur gabuk Telur zong Nah nanti pun terlihat ya Perbedaannya Prinsip kerja dari alat ini Ini adalah sebuah tabung Yang dipasang lampu Di dalamnya ya Sobat semua ya Di dalam tabung ini ada lampunya Terus tersambung ke aliran listrik Nah ini kabelnya Ini ada Untuk penghubung ke arus listriknya Di atas ini saya buatkan Lubang tambahan Menyesuaikan dengan Kondisi telur murai batu Yang kecil ya Karena Aslinya ini Bawaannya ini telurnya Lubang Buat telurnya ini agak besar Jadi Untuk telur murai batu Akan lolos Akan masuk ke dalam Sehingga saya buatkan lubang lagi Agak kecil Untuk meletakkan Telurnya Yang akan kita teropong Oke sobat semua Nanti kita akan Praktikan Cara Menggunakan Alat penerobong telur ini Ini sangat mudah sekali Bila ada alat ini ya Untuk yang sederhana Sobat semua Bisa gunakan Apa ya Metode lain ya Mungkin bisa menggunakan Handphone Atau HP Lampu senter pun bisa Tapi dengan alat ini Akan lebih mudah lagi Dan lebih aman ya Untuk Keamanan telurnya Oke sobat semua Nanti kita Cobakan ya Kita Ujikan telur Yang Kita perkirakan Telur ada isinya Atau telur yang Kosong ya Oke Terima kasih Kita akan Ambil telurnya dulu Sobat semua Bila kita lihat Dari bentuk Dan warnanya Memang kita akan Kesulitan ya Untuk Menentukan Telur murai batu ini Apakah ada Isinya Calon anakannya Atau telur ini Zong ya Atau Tidak subur ya Tidak ada calon anakannya Untuk Mengetahui pastinya Kita gunakan Salah satu alat sederhana Disini saya Menggunakan Alat peneropong Telur ya Oke Kita Cobakan ya Sobat semua ya Nah disini Ruangannya Sengaja saya gelapkan Biar Mudah Untuk Mendeteksi Kondisi telurnya Nah Setelah kita Gunakan Alat peneropong Ini Maka terlihat ya Telur ini Kelihatan Transparan Bening sekali ya Nah ini Adalah Salah satu tanda Bahwa telur ini Kosong Telur ini Tidak dibuahi Oleh Pejantan Mureh batu ya Nah Beda sama Telur yang Ada isinya Ada calon anakannya Ini telur Ini telur sudah Sekitar Satu minggu Dirami ya Jadi Menurut Kami Di DJF Setelah Satu minggu Semua telur Kita ambil Kita teropong Untuk Memastikan Kondisi Telur ini ya Apakah Layak Untuk dilanjutkan Dirami Atau Kita ambil ya Kalau memang Telurnya Tidak Subur ya Tidak ada calon Anakannya ya Kalau ya Telur kosong Telur gabuk Yang tidak Dibuahi ya Dirami Sampai Berapa hari pun Tetap Tidak akan Bisa menetas ya Karena tidak ada Calon anakannya Disini terlihat sekali Transparent ya Untuk alat Peneropong telur ini Sangat Akurat sekali Untuk Mendeteksi Kondisi telur Dan sangat mudah Sekali Harganya juga Murah Sobat semua ya Oke Nanti kita akan Tes telur yang Ada isinya ya Oke sobat semua Sekarang lanjut Ke telur murai Yang kami Predisikan Ada isinya ya Ada calon Anakannya Ini Dilihat Secara Kasat mata pun Agak Terlihat gelap ya Nah Tapi kita belum bisa Berani memastikan Ini harus kita tes dulu Kondisinya Apakah ada Calon Anakannya Jadi telur ini layak Untuk dilanjutkan Ke penetasan Oke Kita Tes Pake alatnya ya Sob Nah Beda sekali ya Ini Kita pastikan Ada Calon Anakannya Terlihat Dari Tampilannya Yang Berwarna Merah ya Merah ini Dan ada Dan ada Pembuluh Darahnya Nah disini Terlihatan Gumpalan Gumpalan ini Adalah Calon Anakan Murai Batu Ini Sekitar Kurang lebih 7 Atau 8 hari ya Kurang lebih 1 mingguan ya Berbeda sekali Dengan yang telur Kosong Telur yang tidak Dibuahi Yang tadi itu Kelihatan Transparan Terlihat Terlihat Ada Guratan Pembuluh Darahnya Serta Ada Gumpalan Nah ini Bisa Kita lanjutkan Untuk Dirami Sangat Mudah Sekali Sobat Semua Cara Mendeteksi Atau Pengecekan Telur Baik Untuk Semua Jenis Telur Sama Saja Utamanya Disini Adalah Telur Murai Batu Oke ya Sobat Semua Ini layak Untuk Kita Teruskan Pengeramannya Demikian Sobat Semua Postingan Kali Ini Dan Untuk Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Untuk Mendapatkan Postingan Video Yang Telah Kami Bagikan Khususnya Mengenai Penangkaran Burung Murai Batu Terima Kasih Salam DCF Murai Batu Terima 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 Terima